Terus kemudian untuk Opsinya yang di remote om itu seperti ini om Jadi yang channel 4 ini gak fungsi ya Jadi ini gak ada pengaruhnya Untuk yang F ini forward itu gas ya Gas throttle nya Jadi kalau di mentokin ke 0 itu gas nya gak bisa Oke ya Tapi kalau di puter dikit gas nya dikit juga Oke ya kelihatan ya Jadi saya pakai yang di 50% aja di bawah sini Oke om Ini oke Karena throttle nya masih plastik om Jadi yang di remote itu jangan dimaksimalkan Nanti problem nya Ini nanti geser om Ya karena horn nya masih plastik Nanti aja kan diganti sama horn Apa namanya horn alloy Sudah beli tau Sudah diganti nanti bisa dimaksimalkan Oke sementara kalau masih plastik Itu forward nya masih di 50% Sama B nya ini break om Jadi sama kalau 0 Gak bisa direm Oke ya Gak fungsi Oke Kita pakai yang 50% Oke Oke Terus kemudian Untuk THRN ini om Itu reverse om Jadi misalkan kita klik Itu gas nya jadi rem Jadi gas Seperti ini ya Oke Nah Jadi berubah dia Tuh Di gas dia nge-rem Yang di servo nya nge-rem Oke Berubah kan Sama Kalau di rem dia nge-gas Itu kebalikannya om Reverse Kita balikin lagi Oke Sudah bisa Sudah normal Kemudian Yang ST sama om Kiri jadi kanan Kanan jadi kiri Kita coba ya Oke Nah Tuh kan Jadi Kiri jadi ke kanan dia Kalau kanan jadi ke kiri Oke Ini ST reverse nya disini Oke Kita balikin lagi Oke Kemudian Ini Yang tengah ini ST DR ya Jadi kalau kita Putar ke kiri mentok 0 Dia Staring nya gak bisa Oke Jadi kita putar Ke kanan Aja Oke Kalau diputar ke kiri Dikit Beloknya juga Dikit om Tuh kan Sedikit toh Nah jadi ke kanan Oke Kemudian untuk yang bawah Ini TH trim Jadi yang tadi saya Sampaikan Untuk besar Kecilnya gas Itu bisa lewat Bisa lewat TH trim Minium Kalau kita Klik yang disini Sebelah kiri Oke ya Jadi bergerak Throttle nya bergerak Ngegas om Nah Oke ya Jadi Throttle nya Ini bergerak Ngegas Kita balikin Ke 0 Jadi supaya Skep nya Ketutup Sudah saya setting Sudah ketutup Seperti itu Kalau membesarin Gas disini Oke Kalau ST ST trim Itu gini Jadi Misalkan Mobilnya itu Gak bisa lurus Belok ke kiri Berarti kan Harus diputar Ke kanan om Jadi servo nya Kurang ke kanan Toh Kita Klik Yang kanan ST trim Jadi Servo nya Bergerak ke kanan Nah Belok ke kanan ST nya Nah Itu kegunaannya ST trim Oke Oke Jadi Kita balikin lagi Ke 0 Ngetting nya Dari sini ya om Jadi misalkan Mobilnya Kurang lurus Ngetting nya Dari sini Oke Seperti itu Dari sini ya om Dari sini ya om Terima kasih.